Mulai terlihat padat di ruas Tol Brebes Timur ya Rahma. Betul, dan sekarang sudah ada Laras Putri yang akan melaporkan langsung dari gerbang Tol Brebes Timur. Laras! Hai, good afternoon Adam dan juga Rahma. Kondisi arus balik tepatnya di exit Tol Brebes Timur ini ramai lancar. Baik dari arah keluar pintu tol menuju ke jalur Pantura ataupun dari arah sebaliknya. Dan kondisi yang terlihat di sore hari ini cukup berbeda ya jika dibandingkan dengan kondisi arus solitas di siang hari tadi yang cukup padat terlebih di dalam Tol Brebes Timur. Bahkan tadi pun pihak kepolisian sempat memperlakukan sistem kontraflow dari Kertasari Barat menuju ke Brebes Timur. Dan tidak hanya itu, untuk pintu gerbang Tol Brebes Timur tadi pun juga tempat ditutup dari pukul 11 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan karena situasi sore hari ini cukup kondusif, maka pintu gerbang Tol dibuka kembali. Dan akan tetapi nih sistem one way tetap diberlakukan dari ruas Tol Kertasari Barat menuju ke Brebes Timur. Dan sistem one way tidak hanya berlaku di Kertasari Barat hingga Brebes Timur saja, tetapi sudah berlaku sejak pukul 3 sore dari ruas Tol Palimanan hingga ke ruas Tol Cawang. Dan sementara itu untuk arus lalu lintas di ruas Tol Palikanci ini terlihat padat sekali dari pagi tadi hingga sore hari ini terlebih di titik km 189 hingga km 192. Bahkan pengemudi pun hanya dapat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam saja. Dan situasi yang terlihat di ruas Tol Palikanci ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan jalur pantura di mana saat ini saya berada, yang cukup ramai lancar bahkan cenderung lengang ya terlebih dari arah Shirebon menuju ke Jakarta. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi Anda yang ingin mudik menuju Jakarta melewati jalur pantura. Kembali ke Rahma dan juga Adam.